Orang tua Muhammad Rifaldi, 20, yaitu Anto, 52, mengaku ada yang aneh dengan anaknya saat berkomunikasi terakhir kali, Muhammad Rifaldi adalah korban kapal tenggelam di Samudera Hindia asal desa Bongaskulon, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Anto berkomunikasi terakhir kali dengan Rifaldi pada 3 Mei 2023. Dua minggu sebelum kapal Lupeng Yuan Yu 028 yang ditumpangi Rifaldi tenggelam, ada pun peristiwa naas yang menimpa 39 anak buah kapal, ABK, termasuk Rifaldi dikabarkan. Tenggelam lalu terbalik pada Selasa, 16 Mei 2023, lalu, dari jumlah itu, sebanyak 17 ABK diketahui berkewarga negaraan Indonesia, termasuk Rifaldi, ditemui di rumahnya di Blok Selasa, RT-32, desa setempat. Selasa, 23 Mei 2023, Anto mengungkap perasaan aneh yang dilakukan oleh anaknya saat berkomunikasi, saat menanyakan kabar kesehatan ayahnya, suara Rifaldi dirasa lebih lembut dari biasanya, cuma memang saya sedikit merasa aneh, ketika komunikasi terakhir dengan anak saya, tanggal 3 Mei 2023 itu. Bahasanya itu suara anak saya sedikit agak lembut, mukanya juga beda dan meminta saya agar selalu dalam keadaan sehat. Pokoknya ada perbedaan dari komunikasi sebelumnya, ujar Anto, diketahui, Rifaldi sendiri berangkat bekerja sebagai ABK melalui perusahaan resmi asal Cirebon, sudah sejak 5 bulan lalu, atau pertengahan bulan Desember 2022, Rifaldi meninggalkan rumahnya berlayar, pekerjaannya yang berlayar mencari ikan ke berbagai negara. Membuat Anto selalu menunggu kabar anaknya, atau dengan kata lain, komunikasi keduanya selalu didahului oleh Rifaldi. Setiap komunikasi anak saya yang selalu ngabarin, kasih tahu keberadaannya, lagi ngapain, aktivitas apa selalu ngabarin. Terakhir komunikasi itu kalau tidak salah tanggal 3 Mei 2023. Dia saat itu sedang mendarat di Afrika, ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!